Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Halo Kak Rima Abis pulang ini nih ngambil keong tadi bantuin ibu Ambil keong kak Dapet nih Dapet banyak Lumayan Allah Eh eh ntar dulu ntar dulu Mending kita benerin dulu bangkunya Rusak ya Ayo semanda ke dalam ya Bentar Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng dia tuh mau begini lihat aja tuh Pada semua neng Dapur juga duduk neng silahkan duduk Kayak duduk ya emang begini Enggak neng ya emang Kesini emang malu banget neng Kedatangan neng gak bisa ngejamin apa-apa Lihat aja tuh Ada peperlatakan begini Kalau emang tuh orangtuanya dari Pablo kan ya Ibu nya ya Iya Ini mantuk berarti Apakah kepentingan kalau pengen pulang apa nangis Gak punya ongkos Jadi emang ibu gak pernah Silaturahmi sama keluarga Gak pernah Oh iya nama kamu siapa Maymuna Maymuna aku mandat Terus ini abis ngambil ini ya Iya teh buat nenek sama ibu Maaf ya teh aku tinggal mau nyiram rumput dulu Mau nyiram rumput Iya teh disana Kalau gitu aku bantu ya Oh boleh Bu Bu Karima Aku mau bantuin Maymuna siram rumput ya Oh iya Mari Iya Oh iya aku pinjam sendal ya Oh iya teh Oleh pakai ini Iya teh Lepas Kak aku mau nyiram rumput dulu ya Kak Iya iya Ya pamit dulu ya Kak Iya 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 Dengan Pak Abdullah Iya pak Pak Abdullah Pak Abdullah lagi ngapain ini? Kumpulin kardus pak Kardusnya buat apa ya pak? Buat dijual pak Dijual? Iya pak Dapet gratis disini atau bapak beli juga disini? Boleh minta pak Dikasih? Dikasih Berapa kalau dijual ini? Satunya cuma 500 perak pak Itu pun kalau lagi dapet pak Kalau lagi enggak mah ya paling juga dapat 5 kardus gitu Dijualnya kemana pak? Biasanya kan ada yang ngiter lagi sih Kalau sama ke tempatnya nggak gitu Cuman biasa didatangin gitu Udah berapa lama bapak kerja kayak gini? Udah lama pak Udah dari tahun 96 pak Dari 96? Iya Bapak disini? Iya Bapak punya anak berapa? Anak saya 7 pak Tujuh? Iya Pak kita ngobrol sebelah sana pak ya Ayo Disini pak disini aja pak ya Kenapa bapak inget keluarga di rumah? Inget di keluarga pak Anak saya dan izi saya tau udah masak atau belum dan nggak tau Saya belum ngirimin pak udah seminggu Udah seminggu bapak nggak kasih uang? Belum Bapak ngirimin uang memang keluarga bapak dimana? Di kampung pak di Bogor Bapak Bapak terjadi disini keluarga bapak di kampung? Iya pak betul Di Bogor? Iya pak Di rumah anak bapak masih pada sekolah? Sekolah pak Tiga lagi pak Yang belum sekolah satu Yang belum sekolah satu? Iya Bapak sekarang ini sudah berapa hari nggak pulang? Udah seminggu pak Udah seminggu? Iya Saya tau pak Iya Saya tau pasti bapak kangen Sama istri Sama anak Betul pak Kalau bapak mau ngomong sama mereka Saya yakin suatu saat pasti akan nonton pak Iya Mudah-mudahan aja bapak doain biar ada rezeki Lagi ngumpulin kerbit buat dijual Ini juga Alhamdulillah agak banyak Nanti mungkin bapak pulang Doain aja ya bu Ma Ya anak-anak lah semuanya di rumah Bapak udah kangen Pulang Pak Ya Kalau bapak Saya tanya Tentang kebutuhan hidup bapak Apa yang bapak perlukan dalam hidup bapak? Saya Pengen Nebus ijazah anak saya Yang nomor tiga Nebus ijazah anak bapak? Belum ketembus Yang nomor tiga Yang nomor dua masuk SMK Mudah naik ke kelas tiga Itu nebus ijazah anak bapak berapa pak? Tiga juta pak sih gak gede Tiga juta? Iya Sudah berapa lama ketahan? Udah setahun pak Udah setahun? Iya Lalu Apa lagi pak? Itu pengen dibetulin rumah pak Rumah saya udah gak layak Kalau musim hujan takut Kau hujan Hehehe 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 Amin Kalau bapak ada kesempatan untuk buka usaha Usaha apa yang akan bapak lakukan pak? Bapak pengen ngapain? Saya sih pak Mungkin Kalau usaha sama saya mungkin Ya namanya saya buta huruf Pengen ternak kambing aja pak Pengen ternak kambing? Iya Pengen ternak kambing di kampung Jadi bapak gak akan kerja lagi disini? Insya Allah pak Pengen merah kambing Baik Kalau begitu Lanjutkan Tadi saya pernah mengatakan bahwa setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing Iya betul pak Tapi kita sebagai orang yang beragama tidak boleh yang namanya putus asa Betul pak Kita harus tetap berusaha dan berdoa Iya pak Pak Abdul Bapak hari ini berhak mendapatkan duit Rp. 500.000 Bapak hari ini berhak mendapatkan duit Rp. 500.000 Baik Pak, Pak Abdul, saya akan menjelaskan peraturan untuk Pak Abdul ya Duit 15 juta rupiah yang akan dihentikan Pak Abdul ini harus Bapak belanjakan dalam waktu 30 menit Belanjakan minimal 7 jenis barang yang berbeda Cari barang-barang yang berguna dan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga Cari barang-barang yang dapat dengan mudah dijual kembali Dan yang paling penting Pak Abdul, waktu 30 menit harus Pak Abdul maksimalkan Karena kalau waktu 30 menit sudah habis dan duit masih tersisa, maka duit tersebut akan saya ambil kembali Pak Abdul paham? Ada pertanyaan? Ada Pak Iya, baik kalau begitu Belanja kali ini Pak Abdul akan ditemani oleh timekeeper saya, ada felon disini Dan juga salah satu anggota polisi kita Paham Pak Langsung saja, duit kaget untuk Pak Abdul kali ini Satu Dua Tiga Bapak mau beli apa Pak? Bapak mau beli apa Pak? Ini ke anak dalem ini Anak dalem Yang mana Pak? Yang kayak gimana?